Nah untuk masker ini berbeda dengan lulur ya, kalau lulur tadi kan harus digosok saat setengah kering, kalau masker ini nggak usah digosok ya, tapi biarkan dia mengering sendiri, sempurna, rata semuanya, biasanya saya memakai masker ini untuk kulit wajah dan seluruh tubuh saya, dari wajah terus ujung kaki sampai, ini lulurnya sudah saya rontokkan, sekarang tinggal dicuci bersih dulu ya, jadi cuci muka dulu, kalian cuci tangan atau cuci badan juga ya, dibersihkan dulu, lalu nanti lanjutkan dengan aplikasi masker atau pemakaian masker, sekalian dengan cara membuatnya, lanjutkan nonton videonya sampai tamat ya, jangan di skip Halo semua, kembali lagi di channel Tristan & Prudence, hari ini saya mau sharing tentang cara membuat lulur dan masker sendiri di rumah, dan ini masker dan lulurnya sangat sederhana ya, semua bahan-bahannya ini mudah didapat atau dicari ya kebetulan hari ini adalah jadwal saya luluran dan maskeran, jadi sengaja ya, ini mukanya bare face, sudah disiapkan untuk luluran dan maskeran, ini mukanya polos, tidak pakai makeup, tidak pakai bedak apa lagi, atau krem-krem lainnya, ini polos ya, muka asli bangun tidur, sudah siap untuk diaplikasikan lulur dan masker oh iya, sebelumnya saya mau sharing tips terlebih dahulu, bahwa sebaiknya sebelum memakai masker, mau itu masker wajah atau masker badan, sebaiknya kita melakukan luluran terlebih dahulu lulur wajah dan lulur badan, kenapa? karena, kalau kita melakukan luluran terlebih dahulu, itu lulur kan fungsinya untuk merontokkan semua daki-daki atau kotoran yang melekat di kulit kita jadi, kalau kita melakukan aplikasi masker ke kulit kita, setelah memakai luluran, baik itu kulit wajah atau kulit tubuh, hasilnya akan lebih terasa jadi, hasil kerjanya itu benar-benar akan diserap kulit sampai lapisan terdalam ya, karena daki-dakinya terlebih dahulu sudah dirontokkan jadi kulitnya kan sudah benar-benar bersih, sudah siap benar-benar menerima bahan-bahan dari masker itu, jadi hasil dari maskernya itu bakal benar-benar diserap sama kulit secara maksimal dan hasilnya juga insya Allah bisa lebih cepat terlihat, lebih cepat kerasa ya hasilannya sekarang yuk kita lihat bagaimana cara membuat lulur dan masker sederhana alat saya nah, bahan-bahan lulur dan masker yang sering saya pakai adalah ini pertama, bubuk spirulina atau spirulina powder kemudian, kunyit bubuk ini kunyit bubuk yang kuning, kunyitnya yang kuning, ini kebetulan sudah mau habis bubuk beras merah atau beras merah bubuk ya kemudian, green tea powder atau teh hijau bubuk ya dan ini wangi banget, enak banget aromanya kemudian, tepung beras, beras putih biasa ya dan ini bisa dijadikan sebagai alternatif pengganti beras merah kalau tidak ada bubuk beras merah, bisa diganti dengan bubuk beras putih biasa ya bahan selanjutnya adalah air mawar atau air sulingan mawar, ini juga banyak dijual ya kalau tidak ada air mawar atau air sulingan mawar, bisa pakai air mineral atau air putih biasa kemudian, siapkan wadah yang bersih ya, seperti ini untuk mencampur bahan-bahan tadi, untuk membuat formula lulur dan maskernya sekarang yuk kita lihat bagaimana cara membuat lulur dan masker sederhana alat saya kita buat lulurnya dulu ya pertama, masukkan beras merah 1 sendok makan kemudian sirulina kemudian tuangkan air mawar atau air mineral secukupnya sedikit-sedikit dulu ya biar tidak terlalu encer jadi kita tuangkan sedikit-sedikit dulu nanti setelah didapat kekentalan yang cukup baru dihentikan pemakaiannya dan ini takarannya bisa ditambah sesuai kebutuhan misalnya untuk seluruh badan, tidak mungkin 1 sendok cukup ya jadi bisa dibikin adonannya 3 kali lipat ya atau permulanya bisa ditambah menjadi 3 kali lipat ini lulurnya sudah siap, kita aplikasikan dulu ke wajah nanti setelah dari wajah, lalu ke badan ya yuk kita lakukan lulurannya Bismillahirrahmanirrahim Buna mau dilulur dulu ya ini lulur untuk wajahnya sudah rata ya jangan lupa hindari daerah sekitar mata dan bibir jadi segini aja yang boleh pakai lulur ini biarkan sampai setengah kering ya nah untuk pemakaian lulur ini khusus untuk lulur ini beda dengan masker untuk lulur biarkan ramuannya ini jadi setengah kering nah nanti setelah agak kering masih agak basah sedikit ya nah kita gosok-gosok secara perlahan jangan kasar ya menggosoknya itu fungsinya adalah untuk merontokkan semua kotoran atau daki yang ada di kulit wajah kita apalagi di kulit wajah ya jangan terlalu kasar atau terlalu keras menggosoknya pelan-pelan aja menggosoknya jadi itu fungsinya adalah untuk merontokkan semua daki dan kotoran kita pun bisa melakukan cara ini untuk badannya untuk seluruh badan nah disini saya mau melulur tangan saya dulu sama kayak ke kulit juga caranya sama kayak ke muka tadi ya ini maaf ya saya memperlihatkan tangan saya jadi ini bisa dilakukan ke seluruh badan kita saya juga biasanya melulur seluruh badan dan wajah ya pertama wajah dulu lalu badan mulai dari ujung kaki sampai ke leher dan ini hasilnya enak sekali badan kerasa lebih seger lebih bersemangat dan yang pasti lebih nyaman aja ya lebih bersih gitu badannya apalagi kalau dilakukan sebelum tidur nanti tidurnya bisa lebih nyenyak rasanya tidurnya lebih berkualitas nah ya ini juga biarkan sampai setengah kering nanti kita gosok perlahan-lahan untuk merontokkan semua daki atau semua kotoran yang ada di kulit kita jadi itulah perbedaan lulur lulur dan masker kalau lulur itu bisa merontokkan semua kotoran jadi kayak scrub gitu ya jadi ada scrubnya dari beras tadi dari beras merah atau dari beras putih nah kalau untuk masker nanti bahan-bahannya hampir sama cuman tidak memakai tepuan ada sedikit tambahan minyak esensial nanti saya akan tambahkan sedikit bahan lain di dalam remuan maskernya ini yang di wajah sudah sedikit agak mengering ya bagian bawahnya dan jangan sampai terlalu kering karena nanti sakit ya saat digosok nanti kalau terlalu kering lulurnya pas saat digosok itu sakit ya agak perih jadi sampai setengah kering aja baru kita gosok perlahan-lahan untuk merontokkan semua daki atau kotoran di kulit kita bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini jatohan dari lulurnya tadi membawa serta semua kotoran yang ada di kulit wajah dan gulit tubuh kita juga sama ya caranya kita gosok ini terasa enak banget ya kayak dipijat juga enak banget terus gosok sampai rontok semua lulurnya kita rontokkan semuanya sekalian kita usir juga semua kotoran dan daki-daki yang ada di kulit kita di seluruh permukaan kulit kita kulit wajah kulit badan semuanya harus sama ya harus bersih semua jangan wajah aja tapi badan juga harus dapat perlakuan yang sama biar bersih semuanya dan warna kulit kita juga rata enggak hanya wajah aja yang putih atau wajah aja yang cerah tapi badan juga harus senada eh karena nanti belang dong masa mukanya aja yang putih atau mukanya aja yang cerah tapi badannya enggak kan aneh ya jadinya belang udah kerasa enak banget ini kayak dipejat juga ini lulurnya sudah saya rontokkan sekarang tinggal dicuci bersih dulu jadi cuci muka dulu kalian cuci tangan atau cuci badan juga dibersihkan dulu lalu nanti lanjutkan dengan aplikasi masker atau pemakaian masker sekalian dengan cara membuatnya lanjutkan nonton videonya sampai tamat ya jangan di skip seger banget ini sudah saya bersihkan lulurnya dari wajah dan dari tangan saya tadi sudah bersih dan kulitnya sekarang sudah siap untuk menerima masker jadi sudah siap untuk diaplikasikan masker ya nah sekarang yuk kita buat dulu ramuan maskernya masukkan 1 sendok makan spirulina bubuk atau spirulina powder kemudian 1 sendok makan bubuk kunyit kunyit kuning ya kelihatan warnanya lalu 1 sendok makan green tea atau teh hijau bubuk atau green tea powder lalu tuangkan air mawar atau air mineral sedikit demi sedikit ya jadi jangan banyak-banyak dulu sedikit-sedikit aja lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata sampai kekentalannya cukup jadi kalau kurang nanti kita tinggal menambahkannya aja gampang ya nah ini juga saya kurang jadi saya tambahkan lagi air mawarnya dan ini ramuannya bisa ditambah 2-3 kali lipat ya kalau untuk badan kan mungkin lebih banyak butuhnya jadi bisa permulanya di kali 3 lipatnya atau kali 2 nah perbedaan dari ramuan masker ini adalah saya menambahkan minyak esensial atau esensial oil boleh argan oil ataupun minyak jaitun terserah favorit teman-teman apa atau kebutuhannya apa disini saya argan oil dan minyak jaitun ini maskernya udah siap sekarang kita aplikasikan ke kulit wajah dan tubuh kita bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati nah ini maskernya sudah selesai saya aplikasikan ke kulit saya jadi ini maskernya bisa untuk kulit wajah dan juga seluruh tubuh biasanya saya memakai masker ini untuk kulit wajah dan seluruh tubuh saya dari wajah terus ujung kaki sampai ke leher sini semuanya dimaskerin sekarang kita tunggu maskernya sampai kering jadi biarkan sampai benar-benar kering sempurna rata semuanya nah untuk masker ini berbeda dengan lulur kalau lulur tadi kan harus digosok saat setengah kering kalau masker ini enggak usah digosok tapi biarkan dia mengering sendiri sempurna rata semuanya baru kita cuci jadi untuk masker tidak perlu digosok seperti lulur jangan lupa untuk masker juga pemakaiannya hindari daerah sekitar mata dan bibir jadi segini aja yang boleh biarkan maskernya kering sempurna merata semuanya kering jadi terserap sempurna kulit nah teman-teman demikianlah sharing dari saya tentang cara luluran dan maskeran yang tepat terima kasih sudah nonton video ini semoga videonya bermanfaat tonton juga video-video lainnya dari channel youtube tristan and prudence dan subscribe juga channel youtube ini ya supaya kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi terima kasih i'll see you on my next videos daaah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye